Halo guys, ketemu lagi dengan Faisal Channel. Kali ini kita akan mengulas mobil Toyota Land Cruiser 300 VXR 2022 ya guys. Dari sisi depan sudah kelihatan grillnya, kelihatan tangguh, kokoh, dan brutal di segala medan ya guys. Dan ini untuk lampu utama sudah LED, yang memberikan kesan dinamis, mewah, dan kelihatan sangar ya guys. Dan di bawahnya ada lampu fog lamp yang sudah LED juga. Untuk mobil Toyota LC300 VXR ini, dimensi panjangnya 4,9 meter, dan dimensi lebarnya 1,9 meter ya guys. Untuk mesinnya, ini sudah V6D Turbo, dengan kapasitas 3346 cc. Kita lihat dari sisi sampingnya. Untuk sepionnya, ini sudah dihiasin dengan chrome, dan dilengkapin dengan lampu sen, serta sudah auto retract cable ya guys. Untuk ukuran bannya, ini mengadopsi ukuran 285 x 50, dengan ring velgnya ukuran 20. Walaupun tinggi, mobilen cruiser ini sudah ada footstepnya ya guys. Dan untuk handle pintunya, ini sewarna bodi dihiasin dengan list chrome, serta di pilar-pilar kacanya juga sudah dihiasin dengan list chrome juga. Dan bagian samping kanan kiri belakang, ada emblem 70 anniversary, menandakan bahwa ini ulang tahun dan cruiser ke 70 ya guys. Kita lihat sisi belakangnya, untuk pintunya sudah electric vector, dan sudah dilengkapin dengan kick sensor ya guys. Dan ini tombol electric vectornya. Dan untuk bagasinya, sekarang cukup luas ya guys. Sekarang kita lihat untuk sisi interiornya ya guys. Ini untuk door trim depannya. Di bawah ada illuminate lamp, menunjukkan 70 tahun land cruiser ya guys. Kelihatan elegan. Dan door trimnya ini sudah soft touch, dihiasin dengan wooden panel. Ada pengaturan window, auto retract cable, dan pengaturan korsi guys. Dan ini untuk dashboardnya juga sudah soft touch juga, joknya juga sudah kulit. Dan sudah dilengkapin dengan sound roof juga ya guys. Kita lihat door trim belakang, ini ada illuminate lamp 70 tahun land cruiser juga ya guys. Di bawah. Untuk door trimnya juga sudah soft touch. Joknya juga dihiasin dengan wooden panel. Untuk speaker-nya ini sudah GBL. Dan di tengah sudah dilengkapin dengan monitor TV. Ada dua, yang besarnya 11,6 in. Lumayan besar. Dan ini joknya juga sudah kulit semua guys. Untuk audionya sendiri, ini mengadopsi ukuran layar 9 in. Dengan floating 12,3 inch. Jadi ukurannya lebih besar ya guys. Dan di bawah audio, ada satu panel instrumen horizontal. Ini yang memiliki suite untuk mengatur berbagai macam fungsi di dalam kabin. Seperti AC, audio, sistem berkendara, dan torsi penggerak ya guys. Dan ini AC-nya sudah nano ionizer. Dan untuk tuas transmisinya, ini sudah dihiasin dengan list chrome. Dan ini sudah dilengkapin dengan wireless charger juga ya guys. Jadi untuk ngecas HP, hanya tinggal ditaruh saja. Di sampingnya ada tombol MTS, yaitu sistem multi-terrain select. Yang dioperasikan dalam penggerak 4 roda. Sehingga membantu kita dalam berkendara di off-road. Untuk console box-nya, ini sudah soft touch. Dan di dalamnya dilengkapin dengan pendingin minuman ya guys. Dan untuk tempat minumnya, ini dilapisin dengan wooden panel. Dan ada list chrome-nya. Sehingga terkesan mewah banget nih guys. Untuk kuncinya sudah smart stop engine. Dan untuk setirnya, ini sudah dilapisin dengan kulit. Serta ada aksen chrome dan serat kayu di lingkar bawahnya ya guys. Dan ini ada switch setir. Sebelah kiri untuk audio. Dan sebelah kanan untuk MAD. Dan ini MAD-nya. Sudah terkesan mewah dan elegan banget nih guys. Untuk di atas, ini ada sunroof. Dan lampu atasnya sudah LED ya guys. Dan ada pengaturan untuk buka tutup sunroof-nya. Dan ini sudah dilengkapin dengan video recorder. Jadi untuk merekam setiap perjalanan juga guys. Untuk tampilan belakangnya. Ini terkesan mewah, elegan dan kelihatan kokoh. Di sini ada emblem VXR. Dan untuk lampu belakangnya, ini sudah LED. Untuk harganya, LC300 VXR Euro 4. Non premium colornya kena 2 miliar 352 jutaan Dan untuk premium colornya kena 2 miliar 355 jutaan Demikian info kali ini dan nantikan info-info selanjutnya ya guys Jangan lupa subscribe dan like-nya ya